Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial dari kami Program yang menyajikan informasi dan pengetahuan Sebulan dengan bulan suci ramadhan Tentunya sudah kami kemas secara hangat dan santai Dalam program kurba kuliah ramadhan Baik pemirsa Hari ini kuliah ramadhan bersama dengan saya Muhammad Farhan Davisa Putra Selaku host yang akan berbincang santai dengan anda pada hari ini Tentunya dengan tema kita yaitu memaksimalkan ibadah Di detik terakhir bulan ramadhan Tentunya pemirsa saya tidak sendiri Saya bersama dengan narasumber berkompeten dan terpercaya dalam bidangnya Yang amat sangat kami hormati Ibu Dr. Zuhdia MAG Yang Alhamdulillah telah hadir pada hari ini bersama dengan kita Untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pemirsa kuliah ramadhan di rumah Baik pemirsa sudah tidak asing lagi Ibu Dr. Zuhdia MAG Di kalangan kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tentunya Ibu juga sudah berseliweran pastinya Ibu ya Mengajar di salah satu kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Terkhususnya kampus tercinta kita Baik dan juga sangat amat cocok Serta asik sekali nih untuk kita ajak berbincang santai pada hari ini Dengan tema memaksimalkan ibadah di detik terakhir bulan suci ramadhan Baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Ibu Zuhdia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sore ya Nanda Baik Bu Sebelumnya akan ucapkan terima kasih banyak Bu pada hari ini Telah hadir menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini dapat diterima Dan dapat menjadi ladang amal kebermanfaatan bagi kita semua Amin Baik Bu Tentunya gimana nih kabar Ibu hari ini Bu Alhamdulillah Atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Ya selalu diberikan Allah kesehatan Alhamdulillah Nikmat iman yang sangat luar biasa Amin Alhamdulillah Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan Kenikmatan Bu ya Semoga Ibu tetap selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan Agar dapat menyelesaikan bulan suci ramadhan dengan baik Amin Tentunya juga untuk pemirsa kuliah ramadhan di rumah tetap sehat Agar tetap dapat menyaksikan kuliah ramadhan dari episode ke episode selanjutnya Baik syukur Alhamdulillah Bu Ibu tadi Dengan keadaan baik Dengan diberikan kenikmatan Allah Nah Bu sebelumnya kita masuk kepada tema perbincangan kita yang lebih inti lagi Gimana Ibu puasanya hari Ibu Tetap semangat tetap lancar Bu Alhamdulillah Insya Allah ya sampai akhir Ramadan Bahkan setelah akhir Ramadan pun di hari-hari selanjutnya Kita harus bertambah semangat Bertambah semak ya Dalam memperbaiki kualitas diri tentunya Alhamdulillah Alhamdulillah tetap semangat ya Bu ya Tetap semangat tetap fit pokoknya menjalani puasa dalam bulan suci Ramadan ini Baik Bu Ibu Zudia ini kan adalah seorang dosen Bu ya Yang tentunya juga mengajar di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Seorang dosen kan representasinya itu kan orangnya super sibuk Bu ya Mengajar terus gitu Nah Bu gimana Bu keseharian Ibu ini sebagai dosen boleh nih cerita sama pemirsa pulih Ramadan yang ada di rumah Ya Alhamdulillah Allah mengamanahkan Ya Allah mengamanahkan saya saat ini berkecimpung di dunia pendidikan Khususnya di Winraden Fata Palembang Keseharian saya di kampus B tentunya Dengan amanah daikan fakultas psikologi Tapi tetap kompes saya di perodi pendidikan agama Islam Maka tadi sebelum kesini saya masih melaksanakan tugas saya Mengajar psikologi agama di perodi pendidikan agama Islam Alhamdulillah Samping itu ya Alhamdulillah Ya tetap mengajar berarti Bu ya Jadi walaupun banyak kegiatannya tetap fit Bu ya Tugas pokok mengajar Tridharma perguruan tinggi tetap Ya benar sekali Bu Berarti Bu ini tetap fit banyak kegiatan yang produktif istilahnya dilakukan tentunya Ya Bu ya Baik terima kasih Bu atas ceritanya tadi Nah Bu Di bulan suci Ramadan ini tentunya sama dengan tema kita pada hari ini Yaitu memaksimalkan ibadah di detik terakhir bulan suci Ramadan Nah Bu mungkin bisa diceritakan dulu Bu sebelumnya Kepada kami ataupun pemirsa setiap rafat televisi di rumah Di detik terakhir ini kan pasti banyak sekali Bu ya Orang-orang yang berbondong-bondong Untuk meraih keberkahan Allah SWT Meraih syafaatnya dan khusyuk dalam melakukan ibadah tentunya Bu ya Nah kira-kira Bu bagaimana sih Bu Cara memaksimalkan ibadah kita di detik terakhir bulan suci Ramadan itu Bu? Terima kasih ya atas pertanyaannya ya Ananda ya Jadi betul ini adalah detik-detik terakhir kita di bulan Ramadan Sepuluh terakhir bulan Ramadan Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada tiga fase Sepuluh pertama, sepuluh kedua, dan sepuluh ketiga Sepuluh pertama itu rahmat Sepuluh kedua itu adalah maufirah Sepuluh ketiga itu adalah itkun minanar Direpaskan dari api neraka Artinya diampunkan oleh Allah segala dosa-dosa kita Amin Nah bagaimana kita bisa memaksimalkan diri Di detik-detik penghujung bulan Ramadan Kita juga meniru apa yang sudah Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW Ada sebuah hadis yang diwayatkan oleh Imam Ahmad An'aishyata radiyallahu anha Karena Rasulullah SAW Yajatahidu fil asri awahir Mala yajatahidu fil asri awahir Artinya apa Aisyah, istri Rasulullah SAW Mengatakan Bahwa Rasulullah SAW itu Bergiat Bersungguh-sungguh Pada sepuluh terakhir bulan Ramadan Melebihi kesungguh-sungguhan Pada hari-hari yang lain Memang dari awal bulan Ramadan Pastinya Rasulullah SAW Telah menggiatkan diri Melebihi tapi ketika sepuluh hari Di bulan Ramadan Apa disini Yang diantaranya juga Yang kita lihat Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah SAW Mengencangkan sarungnya Itu salah satu Mengencangkan sarungnya Artinya dia memfokuskan diri Untuk takorub ilallah Memperbanyak ngetikaf Bahkan mengajak keluarganya Untuk juga melaksanakan ngetikaf Memperbanyak sholat malam Kalau sebelum-sebelumnya Pasti di luar Ramadan juga Rasulullah pasti melaksanakan sholat malam Sholat tahajud Ini melebihi kapasitas Di hari-hari yang lainnya Apalagi yang di Rasulullah SAW Lakukan Memperbanyak ibadah-ibadah lainnya Memperbanyak zikir Kemudian memperbanyak Mendafkahkan harta Mendermakan harta di jalan Allah Ya kalau sudah berbicara Masalah zakat Wajiz zakat Fitrah itu memang sudah Menjadi Wajib kita Ini di luar itu Di luar itu Tetap Rasulullah Memperbanyak Dan mengajak keluarganya Tentunya mengajak kita semua Untuk juga melakukan Hal yang serupa Nah itulah Terlebih kalau kita perhatikan Kalau kita lihat ya Ini alhamdulillah Rasanya kita orang yang beriman Dimanapun ini Di detik terakhir Sudah masuk Sepuluh terakhir Tentu kita akan merasa sedih Karena kita Akan ditinggalkan Dan kita akan meninggalkan Bulan Ramadan Toh belum tentu nanti Di tahun depan Kita akan ketemu lagi Di bulan Ramadan ini Karena satu bulan inilah Yang Allah berikan kesempatan Kepada kita Untuk menempa diri kita Jadi Ya Jadikanlah kalau menurut saya Di sepuluh terakhir ini Betul-betul Semangat kita semakin Memuncak Semangat kita semakin tinggi Berarti memang Seperti yang Ibu Zudia katakan tadi Sepuluh terakhir Ramadan itu Harus benar-benar giat Dan juga pastinya Nabi Muhammad SAW Mencontohkan hal-hal yang baik Yang harus patut Kita laksanakan Baik Mungkin terima kasih Ibu Atas cerita yang sudah Ibu berikan Dan ilmu yang sudah Ibu berikan tadi Nah Bu Masih berbincang Bu Seputar dengan tema-tema kita Pada hari ini Yaitu memaksimalkan ibadah di detik terakhir Bulan suci Ramadan Ada Keistimewaan Bu Yaitu malam Laylatul Qadar Atau Dikatakan malam seribu bulan Nah kalau menurut Ibu Zudia nih Kira-kira apa Bu Dan bagaimana keistimewaan Serta keunggulan Dari bulan Dari malam Laylatul Qadar tersebut Oke terima kasih ya Anda Memang Di sepuluh terakhir bulan Ramadan Bahkan Malam Laylatul Qadar itu sendiri Sebenarnya Bisa saja adanya Pada saat Nuzul Al-Quran Bisa saja adanya Pada saat malam 17 Bisa saja Allah turunkan itu Pada hitung-hitungan ganjil Dan bisa saja Pada justru Penutup Bulan Ramadan Yakni di malam Ayin del Fitra Yang jelas memang Allah sudah menjanjikan Ada satu malam Di bulan Ramadan itu Kita dapat Meraihnya Kalau ada surat Al-Qadar itu kan sudah jelas Tanazzalul malaikat Warruhu bihabi istirah Bihimin kuliam din salam Salamun hiya Tama-tama il-fajr Jadi itulah Bagaimana Anda katakan Malam itu adalah Malam yang lebih baik Dari seribu bulan Maka kita harus Berbondong-bondong Berusaha untuk mencarinya Tapi bagaimana Kita bisa mendapatkannya Itu tentunya Kembali kepada Apa yang menjadi kita Ikhtiar kita Dalam kita meraihnya Apa yang banyak Keistimewaan Di bulan Ramadan Di malam Laylatul Qadar Itu pastinya Yang tadi Yang pertama Malaikat turun Semua Malaikat Ruhul Qudus turun Pada malam itu Dan pada malam itu Doa kita Mustajabah Allah jamin Doa kita Mustajabah Allah Setidaknya kita Memperbanyak doa Allah Makanya Setiap orang yang beriman Pastinya Merindukan Ia mendapatkan juga Malam Laylatul Qadar Itu Doa kita Mustajabah Kemudian Allah Akan berikan Keberkahan kita Pada malam Laylatul Qadar Allah juga Akan mengangkat Derajat dan Kemuliaan kita Maka Jangan Jangan berlengah Nah ini Pada akhir-akhir Ramadan Kebanyakan Sering Ini godaannya Godaannya Kebanyakan orang Sering lupa Lupa Merasa bahwa Alhamdulillah Ini puasa Sudah hampir berakhir Alhamdulillah Kita akan kembali fitri Oke benar Semangat kita Kembali fitri Tapi kita akan Meninggalkan Dan ditinggalkan Bulan Ramadan Iya Jadi ada yang Memperbanyaknya Justru Memperbanyaknya Persiapan Aidil fitrinya Iya benar Ini Memperbanyaknya Adalah memperbanyak Lebaran Lebarannya Baso plemangnya Ryayo Iya benar Ke pasar Lupa Bahkan ada Mungkin Jangan Kita berdoa Untuk diri kita semua Ada yang sampai Batal ke Batal ke diri Kalau capek Muat kue Capek ke pasar Nah ini godaannya Justru Ini godaannya Oke Kita tanda syukur Kita dengan Allah Karena memang Ketika setelah Mengakhiri bulan Ramadan Tentunya kita Kembali fitri Memang Tanda syukur kita Adalah Kita bersuka cita Mempersiapkan Lebaran itu Dengan baik Tapi Tetap Kita harus Memposisikan diri Bagaimana Menggawang Akhir Ramadan ini Sehingga Kita betul-betul Mendapatkan Merasakan Mendapatkan Layla tulqodar Amin Amin Ya Allah Berarti memang Layla tulqodar itu Punya keistimewaan Dan keunggulannya sendiri Bu ya Yang pastinya tentu Kita idam-idamatkan Amin Dan juga Bu Ada sedikit pertanyaan Terakhir nih Bu Yang ingin ditanyakan Kira-kira Apa sih motivasi Terus tips dan triknya Yang ingin Ibu berikan Kepada Khususnya pemirsa Kuliah Ramadan di rumah Tentang Bagaimana caranya Agar tetap semangat puasa Tetap optimis Dan tentunya Memaksimalkan ibadah Di detik terakhir Bulan Ramadan Oke Ya pemirsa Sekali lagi Saya sampaikan bahwa Ini adalah Kesempatan yang sangat Istimewa Bulan Ramadan Adalah bulan yang Istimewa bagi kita semua Allah menyediakan Satu bulan penuh Untuk kita menempadir Yang sebelumnya Kita pasti Banyak sekali Melakukan perbuatan Perbuatan hilaf dan salah Namanya manusia Ya benar Perbuatan mausiat Yang kita selama ini Mungkin jauh dari Allah Yang kita selama ini Di luar Ramadan Mungkin masih ada Yang jarang melaksanakan Ibadah-ibadah Sunnah lainnya Jarang membaca Al-Quran Jarang melaksanakan Solat sunnah Jarang melaksanakan Wirit zikir Salawat Jarang membantu orang Masih banyak melakukan perbuatan Tercerah lainnya Menggunjing Iri dengki Na'udzubillah Bahkan mengfitnah Misalnya Nah maka Di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan Kepada kita Untuk memperbaiki diri kita Allah ampunkan dosa kita Pastinya Ketika kita meminta Karena di 10 Awal pertama Yang saya sampaikan Allah telah memberikan Rahmatnya kepada kita Allah telah memberikan Malfirah ampunannya Kepada kita Dan ketiga Allah telah menjauhkan kita Dan Itkun minanah Dan Masya Allah Masih mungkin Kita melakukan kesempatan Di beberapa hari Jangan Kita meminjakan Memperbanyak 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 Solat Memperbanyak Solat Ya benar Memperbanyak Masya Allah Masya Allah Menjawabkannya Iya Istiqamah hati Insya Allah Dari belah Dari belah Terus ikhlas Dari belah Berlaksana Ibadah Dari belah Mampu Menjadikan Jatuh Allah Menjadikan Bari Dan Dari belah Sampai sekolah Dalam ibadah Dari belah Baik Keren sekali Motivasi Tips dan triknya Semoga Pemirsa kuliah Ramadan Dapat menerapkannya dengan baik Berarti memang Banyak sekali Yang harus Kita kejar Yang harus kita lakukan Agar kita mendapatkan Keberkahan tentunya Dalam bulan suci Ramadan ini Baik mungkin itu Pertanyaan terakhir Yang ingin saya tanyakan Kepada ibu Semoga Apa yang ibu Berikan hari ini Dapat menjadi Amal jariah Dan ladang kebermanfaatan Bagi kita semua Dan juga bagi Pemirsa kurma Kuliah Ramadan Tentu dan khususnya Baik dan juga Tentunya Kami ucapkan Terima kasih ibu Yang sebesar-besarnya Kepada ibu Telah Menyempatkan Datang dan hadir Pada hari ini Untuk memberikan ilmunya Memberikan cerita Kepada Kami yang ada disini Serta juga Pemirsa kuliah Ramadan Yang ada di rumah Tentunya Dan juga semoga Pemirsa kuliah Ramadan Di rumah dapat Mengimplementasikan Dan dapat menerapkan Ilmu-ilmu yang sudah Diberikan pada hari ini Dengan baik dan juga benar Baik pemirsa Nelson Mandela Pernah mengatakan Education is the most Powerful weapon To change the world Pendidikan adalah Senjata paling ampuh Untuk mengubah dunia Jadi pemirsa Apa yang sudah Didapatkan pada hari ini Ilmu yang sudah Kita dapatkan dari ibu Terutamanya Akan kita implementasikan Untuk mengubah dunia Karena kita lah yang dapat Mengubah dunia Dan menjadikan Indonesia Menjadi sumber daya Yang berkualitas Dan tentunya Berahlak Islam Baik Mungkin itu saja Yang dapat kami sampaikan Pada saat Hari ini Pemirsa Jalan-jalan Jangan lupa Membeli tebu Kuliah Ramadhan Akan hadir selalu Menemani suri kamu Dan serta Menginspirasi selalu Saya Muhammad Farhan David Saputra Bersama dengan rekan kru Yang bertugas Pamit undur diri Dari hadapan Selamat beraktifitas Dan selamat menunggu Berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton